Mbak, are you sure that's your question? Ini hal receh banget, dan haji itu bukan untuk hal-hal receh. There's no smooth in haji. Tapi Allah bilang, lo gak boleh masuk. Ya Allah, gue kotor banget ya, gue sedosa itu ya. Ayah ibuku kan udah meninggal ya. Buat aku takut gitu untuk mempelajari agama aku sendiri. Gue gak punya orang tua, dan gue gak bisa melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wardah Heart to Heart. Dan kali ini bersama saya, Mesya Seregar. Senang sekali di bulan Ramadan yang suci ini, yang sudah dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia, Wardah Heart to Heart menghadirkan sesuatu yang spesial. Yaitu nanti kita akan sharing, kita akan ngobrol, dan juga mengupas tentang sosok perempuan yang sangat inspiratif, dan juga memberikan kebermanfaatan lewat langkah baikmu berarti. Nah, spesialnya adalah wanita ini biasanya mewawancarai wanita lainnya yang menginspirasi. Tapi kali ini, Alhamdulillah rejeki saya bisa ngobrol langsung with the one and only Dewi Sandra. Assalamualaikum Dewi Sandra. Waalaikumsalam. Gantian nih ya, biasanya. Aku seneng loh. Biasanya kamu yang wawancarai semua wanita-wanita inspiratif, tapi sekarang izinkan, aku mau wawancarai kamu di one and only, perempuan wanita yang begitu. Udah, gak usah dilembai-lebai. Serius, asal lo tau ya, tiap Ramadan yang gue tunggu adalah semua fits lo yang dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Gue baru mikir, ini tahun ini gue bisa gak ya? Gue kuat gak ya? Itu Masya Allah, nah kira-kira tahun ini apa sih yang spesial gitu loh, yang mungkin beda dari Ramadan tahun sebelumnya? Asli ya, I feel like ketika kita memasuki Ramadan pandemi, itu bener-bener kayak ditampar sama Allah untuk kita nih semua hamba-hambanya fokus. Dulu kita tuh banyak banget alesannya gak bisa traweh, gak bisa ngapain, karena kita ada aja alesannya, mau itu kerjaan, kayak terus nanti tiba-tiba ketemu sama temen-temen, kayak mau bukber, kayak mau apa segala macem. But last year, itu kan kayak, mau kemana? Yuk di rumah aja ya, fokus ya. Banget, banget. Ini justru esensi dari sebuah bulan yang penuh keberkahan, because it's really just about you sama Allah. Hubungannya ini kayak gimana nih, tek-toknya. Dan ketika semua distorsi-distorsi dihilangkan, itu kayak, oh ternyata kayak gini ya. Dan itu nikmat. Tapi, gak tau ya, kalau gue tuh ngeliat lo ya, gue sirik banget loh. Sirik dalam arti yang positif ya, in a positive way. Karena gue ngeliat lo begitu bisa menikmati dan mencintai Islam, karena tidak semua dianugerahi yang namanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita semua tahu, perjalanan seorang Dewi Sandra untuk mencari. Iya, jujur aja ya. Itu semua Allah yang maha baik menutupi aib-aibku. Because really, I am struggling. Really? Yeah, of course. Ini kan agama yang sangat luas banget. Gak habis-habis. Gak habis-habis. Kayak setelah mempelajari ini, eh ternyata lagi ini. Terus ternyata, ih ternyata gue belum apa-apa ya, ternyata belum sempurna. Lu masih merasa belum apa-apa? Oh, banget, 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 banget. The key, lu gak boleh sombong. Dengan agama, lu gak boleh sombong. Karena gak ada yang lebih besar daripada agama ini sendiri. Jadi untuk merasa kita udah keren, kita udah alim, itu justru harus dipertanyakan lagi. Because ini agama luas banget ilmunya. Apa sih yang membuat lu tertarik dan jatuh cinta dengan Islam? Dan lu willing to learn? Ya, wah ini dalam banget ya pertanyaan. Penasaran, penasaran. First of all, yang membuat kita, aku pribadi ya, jatuh cinta sama agama ini adalah ternyata, all the stories about Allah yang dulu aku dengar. Kan dulu kita dengarnya, pokoknya kalau dosa, hidup lu kelar. Itu kan menakutkan banget ya. Dan itu justru membuat aku takut gitu, untuk mempelajari agama aku sendiri. Tapi, ketika ketemu sama, mungkin guru ya, aku bisa bilang guru atau lingkungan. Jadi sebelum-sebelum aku seperti ini, aku juga melihat, menyaksikan orang-orang yang, kok ini beda ya? Kok ini bisa sebegitunya istiqomah dan khusyuk dalam belajar? Apa sih bedanya? Ketika gue ngobrol sama mereka juga, Allah tuh baik banget. Allah tuh begitu cinta sama hamba-hambanya, sampai setiap kegiatan yang kita lakukan itu pahala. Gimana, gimana, kok gue belum pernah denger nih yang kayak gini? Dan gue setiap denger kayak hadis, terus dibukain, mana dalilnya? Semakin, semakin, kok gue gak denger yang kayak gini-gini ya? Dan itu membuat aku semakin jatuh cinta, dan semakin kepo kan, sama agama. Ih, keren ya? Ini agama sempurna, bener gitu. Dulu tuh aku gak, gak kebayang, sempurnanya dari mana sih? Buat gue tuh horror gitu. Nah, semakin dapet yang, yang kayak gini kayak, I want more. I need more. Karena gue pengen kenal lagi sama Allah. Gue pengen tau lagi dengan nama-nama dan sifatnya. You know when you fall in love? Iya. Iya kan? Iya, kayak gitu ya. Iya. Dengan pasangan tuh, kita kan pengen all out gitu. Oke, apa sih? Lu sukanya apa sih? Aku akan coba untuk ngelakuin itu. You need to have that connection. Iya. Are you connected to Allah or not? Iya. Nah, perjalanan lo udah sampai ke titik itu, sampai akhirnya, memutuskan untuk menunaikan, rukun islamnya kelima, yaitu neka haji. Kenapa lo sebegitu yakin ya, di umur lo yang mungkin masih muda, kepanggil itu kan, apa ya, menurut gue tuh bukan hanya orang yang punya uang lo, punya waktu doang lo, gitu loh. Tapi apakah memang Allah mengundang lo sebagai tamu undangan ya, atau enggak? Lo tuh gimana bisa sampai? Oke. First of all, untuk haji, aku akan selalu ingetin dan bilang ke semua orang yang aku kenal dan sayang, you have to go. You have to go. This is the one perjalanan yang lo tidak akan menyesal seumur hidup, yang kayaknya lo akan kayak, lo kayak diisi gitu. Hati, batin, secara spiritual, lo kayak, semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta dengan islam, dengan experience yang gue jalanin ini, ini nabi juga jalanin loh. Para nabi dan rasul, salallahu alaihi wa sallam, mereka menjalankan ini. You learn the history, you learn the essence, kita mempelajari kenikmatan-kenikmatan yang gak bisa disebutin, tapi lo harus jalanin dan rasain. Gitu. Nah, ketika gue memutuskan untuk berakat, sama kayak lo, gue merasa, enggak, gue harus naik haji nih. Gue harus naik. Oh, pokoknya hati aku gak mau denger alesan dari siapapun, sampai ke Mas Agus kan, ntar aja sayang, jangan sekarang, aku belum siap. Enggak, if you're not ready now, you will never be ready. Jadi aku selalu mendokterin diri aku untuk, lo jangan bikin alesan deh. Karena, semakin banyak alesan lo, lo semakin jadi mundur-mundur. You will always find, oke, alesan satu, alesan dua, alesan tiga, terus masalah duit, dan naik haji dan umroh itu, tidak akan membuat orang miskin. Exactly. Gue percaya di lisan, tapi untuk, untuk melakukannya itu. Iya. Tapi itu prosesnya, oke, ini dia nih, prosesnya yang pengen, gue tahu juga, karena setiap orang punya cerita yang magis, cerita yang berkesan, cerita yang gak pernah bisa dilupain dalam perjalanan hajinya. Pada saat persiapan keberangkatan haji lo, yang akhirnya, Mas Agus menyetujui untuk, oke, kita pergi. Apa sih persiapan yang, yang ternyata, gak semudah yang orang pikirin, oh baju Irom udah, checklist, kerudung udah, kos kaki udah. Apa sih, yang ternyata susah? Percaya gak, ini kan, awam kan kita selalu mikirin, baju, perintilan-perintilan, perlengkapan lah, makanan, gantungan lah, apa pokoknya semuanya, gitu. Percaya gak, kita ini, melakukan, apa tuh sebelum kita berangkat haji, sama umroh? Manasik. Manasik. Biasanya tiga kali. Sepuluh kali. Wow. In the whole sepuluh kali, satu pun gak pernah membahas tentang perintilan-perintilan itu. Semuanya pengkondisiannya hati, 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 internal. Get yourself ready, because you are going to meet, Rob kamu, di event yang paling besar. Percaya gak, Agus di ACC, bisanya, gue gak sama sekali. Itu gue rasanya kayak, ini pintu surga. Buat kita kan haji itu satu spesial banget kan. Ini salah satu pintu surga yang dibuka lah ya istilahnya. Tapi Allah bilang, lo gak boleh masuk. Ya Allah, gue kotor banget ya, gue sedosa itu ya. Jadi kayak, I'm here already. Everything is good to go, and gue gak bisa berangkat. Itu gue nangis setiap malam, gue nangis. Cuman ya Allah, gue cuman pengen ibadah. Gue cuman pengen melakukan sesuatu, dalam seumur hidup gue, nanti gue bisa jawab di akhirat. Apa sih? Lo ngebayangin sedih banget sih. Apakah lo sudah bener-bener total dengan agama? Allah, aku berangkat haji. At least that. At least, rukun Islam gue, complete. Try, try. Perfect, no, tapi I try kan. Masya Allah sih. And then in the final moment, di satu hari, sebelum berangkat, Mbak Dewi, dan semuanya ya, ada rombongan kita, semuanya berangkat. Masya Allah. Itu, and that moment, gue cuman bilang, I'm going to enjoy this trip. Gue gak akan sia-siain sedikitpun momen itu, karena gue hampir gak berangkat. Gue gak akan mengeluh nanti di sana, karena gue sebegitu maunya berangkat. Wow, itu benar-benar adrenalin ya, dan akhirnya Allah mengizinkan lo, berangkat ke Tanah Suci. Sampai sana, sesuai dengan ekspektasi lo gak sih, sih, Wih. Semua berjalan smooth. No, 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 no. Enggak. There's no smooth, there's no smooth in Haji. Selalu ada tantangan, dan selalu akan diuji dengan hal-hal yang, mungkin gak nyaman buat kita, masing-masing ya. Semua orang kan punya, ketidaknyamanan masing-masing. Apa sih, Wih, ketidaknyamanan yang lo rasain? Jadi pas kita manasik, aku tuh selalu di otak aku cuman, ini toiletnya gimana ya nanti di sana ya. Karena harus dibayangin, toilet itu cuman lubang hitam, no flush, jongkok, ya, dan lo gak boleh lama-lama di dalam toilet. Karena orang-orang banyak. Jadi lo akan digedor. Kebayangkan itu tegangnya kayak apa ya, like if you're in the middle of something, terus adanya-nya, dengernya cuman kayak gitu. Dan gue angkat itu di mana sih. mohon maaf, ini nanti toiletnya gimana ya, boleh gak kasih nasihat atau arahan atau bayangan gimana? Seperti apa? Dan Masya Allah, makanya pentingnya guru dan pembebingan. Mbak, are you sure that's your question? ini hal receh banget. Dan haji itu bukan untuk hal-hal receh. Emang Mbak, haji mau berapa lama di dalam toilet? Mbak, you're only gonna be there for what? Two minutes? Yang harus ditanya untuk sisanya, what are you gonna do? dan Mbak ini adalah tamu Allah. Bayangkan ya, aku dateng ke rumah kamu, pasti kan kamu punya toilet khusus untuk tamu yang semuanya sudah nice atau apa segala macem. Tapi aku keluar dari toilet itu, aku gini, Kenapa, Wi? Kayak? Iya, jijik, disgasnya. Gua jijik banget. How would you feel? Ya, pasti kecewa, tersinggung, marah. Ini tempat Allah. Lakin kita mau melakukan itu kepada Allah? Tidak, Shay. Lagi-lagi mindset gue berubah. This is going to be the best toilet in the world for me. I'm gonna enjoy this toilet. Like, this is a five-star hotel toilet. Dan benar, Gua nikmatin. Sebelum mindset ya. Oh, yes. Dari Rukun Haji nih, yang selama Haji kemarin lo jalanin, dari mulai Sa'i, lempar, jumro, segala-segala, semua yang lo jalanin, sebutin yang paling mengesankan buat lo. Waktu itu, aku jadi tahu, apa sih story behind Sa'i? But let's go back. Dan kita membayangkan bahwa ini adalah seorang istri yang baru melahirkan seorang anak. Di bawah sama suaminya, di mana mereka lagi cinta-cintanya doang. Dan suaminya bilang, you stay here. Dan langsung menoleh. No explanation. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembengkalan, pengkondisian aja untuk, lu tawakal ya, ini ya, sayang, gini-gini. No. Dia menoleh ke belakang, seorang istri ditinggal kayak gitu, in the middle of nowhere. Wahai, wahai Nabi Ibrahim, kamu meninggalkan aku disini, why are you leaving me here? Tidak dibalas. Jalan terus. You're not leaving me here, right? Are you serious? You're leaving me here? Tidak dijawab. Dan pinternya, wanita-wanita pada masa itu. Wahai, Ibrahim suamiku, apakah Allah yang meminta engkau untuk meninggalkanku disini? Baru suaminya menoleh, iya. Jawabnya apa? Baik. Karena Allah tidak akan menyanyiakan saya dan anak saya. But what is the lesson behind, sayi? A woman, seorang wanita, ditinggal suaminya, mau berjuang dan berikhtiar untuk hidupnya, dirinya sendiri, dan anaknya. Makanya dia naik ke atas gunung, beliau meninggalkan Nabi Ismail di satu titik, naik ke atas gunung Safa dan Marwah, dan ternyata bolak-balik tujuh kali. Apa sih itu? Ya itu ikhtiar, perjuangan. Dan kenapa sih ternyata dia lari-lari, kan ada di titik di mana kita lari. kecil-lari kecil? It turns out the history was Safa dan Marwah, valley. Nah, ketika di Safa dan Marwah, Siti Hajar bisa melihat Nabi Ismail. Dia bisa lihat ada di situ, karena tinggi. Nah, ketika di titik yang lampu hijau itu, nggak kelihatan. Makanya dia lari. Jadi dia lari, tapi larinya juga sambil loncat-loncat, karena lihat. Memastikan. Memastikan anakku baik-baik aja, baik-baik aja. Dan dia terus bolak-balik melakukan hal ini. That's why we're running. Dan kenapa tujuh kali? Karena pas di titik ketujuh, Nabi Ismail udah mulai lemes. Udah mulai nggak gerak. Makanya beliau kembali kepada Nabi Ismail. Dan disitulah Allah akhirnya mengeluarkan mengeluarkan air. Kakinya. Kakinya, Masya Allah. Dan I'm like, kalau dengar kayak gitu, sebelum melakukan ibadahnya kayak, ini keren banget ya. Dan disitu yang bikin lo akhirnya melakukan semua ritual haji itu dengan, oh my God, Masya Allah, amazing, beautiful. Dan kayak, kita masuk ke kisah-kisah yang ada di Al-Quran, dan kita menjalankan. Menjalankan. Apa sih, yang bisa dipetik dari perjalanan haji waktu itu ketika pulang ke sini? Setelah haji itu bedanya apa Dewi Sandra dan Hajah Dewi Sandra? No, no, no. I don't believe in titles. I don't, no. Nia. Yang bisa memutuskan kita hajinya mabur atau enggak. Cuman Allah. Not your title. Satu hal yang aku learn a very big lesson ketika haji adalah the power of doa. Bahwa ketika lu benar-benar serius ingin menghadirkan that connection ya dengan Allah, ada kok dialog yang terjadi. Nah, pas yang aku di Arafah itu, aku berdialog dengan Allah. Allah, apa sih yang harus aku perbaiki? Apa yang ingin engkau tunjukkan kepadaku yang harus aku fokus ketika aku pulang dari sini? Ya. Oke? Fokus. I was so fokus on that prayer and please show me your signs. Aku selalu gitu. Oke. Ketika dialog sama Allah, aku selalu, Ya Allah, aku ini bodoh. Tapi engkau tahu kelemahan aku dan kekurangan aku. Tolong tunjukkan aku sign-nya engkau yang aku akan mengerti. Ya. Nah, ketika udah towards the end, aku mulai buka mata. Dan satu persatu, aku lihat di rombongan aku, si bapak itu menghampiri anaknya, terus dipeluk. Anaknya sungkeman sama orang tuanya. Si istri dan suami akhirnya, ya kan, sun-sunan, terus didoain. Suaminya kayak doain, istriku, kamu dikasih nasehat. Guruku yang menghampiri orang tuanya. and I was like, wow, this is all family, 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 family. Dan di saat itu, ayah ibuku kan sudah meninggal ya. Jadi kayak, gue gak punya orang tua dan gue gak bisa melakukan hal ini. Tapi, kan kita belajar ya, dalam agama, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk orang tua. Gue sadar bahwa selama ini, gue masih terlalu fokus dengan apa yang bisa aku lihat. Sedangkan ada dunia yang goit. Jadi, meskipun orang tua lo gak ada, bukan berarti lo gak bisa berdoa untuk mereka ya. We, meskipun lo merasa bahwa segala sesuatu yang lo lakukan, gak ada hubungannya sama yang sudah meninggal, tapi ternyata mereka dapat pahala lo kalau kamu melakukan hal yang baik. I was like, oke, I need to fix this. Tapi lo percaya gak? Gue pulang haji. gue pulang haji nih, yang selama ini gue susah banget untuk komunikasi dan mendidik abang gue tentang agama. Dia cuma nyamperin gue, Dewi, gue pikir gue mau buat puasa Senin Kamis. Itu gue gak ngangak mulut gue, kalau gue yang, ini yang bolak-balikin hati dia itu siapa ya. Terus adik gue yang di Inggris, Dewi, boleh gak kamu kirimin buku-buku doa dan sholat buat aku? Ini aku cuma... Oh my God. The power of that prayer showed me that ya lo minta dong sama Allah. Ya. Dan lo harus yakin gitu bahwa Allah tuh mendengar dan gak ada yang mustahil untuk Allah. Exactly. Iya. Wow. Wow. Wih, I'm speechless. Masya Allah. Setuju gak sih, Wih, kalau dengan lo udah berhaji, apakah ini puncak kesempurnaan seorang Muslim setelah dia melakukan rukun haji yang kelima? Let me tell you what I've learned so far. The peak dalam kehidupan seseorang adalah kematian. That's... That's the peak. That's the peak. If you can say your shahadat in your last breath, dimana itu katanya adalah yang paling berat di dalam kehidupan seseorang sakitnya, sakit luar biasa, dan lo bisa ngomong dua kalimat shahadat, that's your peak. Ya. Masya Allah Dewi, makasih banget, thank you banget sharing ya, karena ini berimpak langsung. Gue berharap banget, mudah-mudahan semua journey lo, semua perjalanan lo dalam menemukan kenikmatan iman dan Islam itu tetap bisa di-share ya, Wih. Please banget, karena buat gue itu sesuatu yang bisa menguatkan gue untuk terus, wah gue bisa jadi better, better sih. thank you so much. Dan berangkat kaji ya. Amin. Baby. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Thank you. Langkah baikmu berarti dari seorang Dewi Sandra adalah dia tidak pernah merasa sempurna, dia tidak pernah merasa cukup, selalu merasa haus, akan ilmu dan juga membangun koneksi yang begitu intim dengan Allah SWT. Kalau Dewi Sandra telah melakukan langkah baiknya, sekarang adalah giliran. kalian. Yuk, kita wujudkan langkah baikmu berarti bersama dengan Wardah dengan cara scan barcode ini. Dan selain itu, kalian juga bisa ikut berdonasi untuk mereka yang membutuhkan dengan cara klik di sini dan insya Allah apa yang kita hadirkan pada hari ini bisa menggerakkan hati kita untuk selalu melakukan ibadah dalam kebermanfaatan. Jazakilah khair. Saya Misha Siregar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.